Solusi dari Mama Lisa, Alexa dan Dimas Deddy panggil Arin dengan tatapan membunuh, begitu juga Aron yang sudah siap-siap ingin menembak Arka dengan pistol airnya. Karena tadinya, mereka keluar dengan sang Deddy untuk membeli susu panila kesukaan mereka. Namun, tiba-tiba saja mereka melihat dengan mata kepala sendiri, sang Deddy berpelukan dengan wanita selain ibunya. Arin dan Aron adalah anak yang cerdas. Di umur mereka yang 4 tahun, mereka sudah tahu sedikit banyak tentang yang benar dan salah. Mati aku, batin Arka melepas paksa pelukannya dengan Alexa. Sayang, ini, ini, jawab Arka gugup karena mendapatkan tatapan tajam dari Twins A. Halo sayang, ini auntie Alexa, adiknya Deddy kalian. Maaf ya, tadi auntie meluk Deddy kalian karena auntie lagi sedih. Ucap Alexa yang tahu maksud tatapan Twins A, sedangkan Aron yang sifatnya beda tipis dengan Arka tidak bisa melihat cewek cantik sedikitpun langsung bertingkah gentleman. Ia menatap Alexa lembut, tak lupa menyisir rambutnya ke belakang untuk menambah ketampanannya. Auntie cantik, kenapa sedih, biang sama abang Alon. Ucap Aron membusungkan dadanya. Aduh sayang, kenapa kamu tampan sekali sih? Ucap Alexa gemas merasa terhibur dengan tingkah Aron. Memang benar dirinya sudah tahu bahwa Arka sudah memiliki anak, namun dirinya belum pernah bertemu dengan Twins A. Oh, tentu auntie, dah banyak yang biang, Alonnya tampan. Apaladi, Alonnya imut, karena masih kecil. Ucap Aron sombong mengedipkan matanya kepada Alexa, sehingga membuat Arin yang melihat tingkah abangnya yang satu ini pun geram. Puk, geram Arin memukul ke para Aron. Biangin sama momi, mau Alonnya denit sama pelempuan. Ancam Arin berdecak pinggang membuat Aron melelan ludahnya. Oh no, ia tak sanggup lagi mendengar ceramah dari sang mominya, karena suka merayu wanita. Apalagi pernah dulu di kota Ye, Aron bersikap polos dan sok manis pada ibu-ibu pedagang, sehingga apa yang ia ambil selalu digratisin sama ibu-ibu tersebut. Sehingga putri yang melihatnya pun menceramahi Aron agar tidak boleh mengambil keuntungan dengan wajah tampannya, karena ketampanan itu bersifat sementara, jelas putri. Oh no, Alin, I'm sorry, ucap Aron yang nyalinya langsung menciut. Matanya jangan denit, denit sentak Aron galak. Ote, ndak denit-denit lagi, ucap Aron menggelengkan kepalanya cepat. Ar, anak-anakmu benar-benar luar biasa, dan yang lakinya benar-benar mirip denganmu yang dulunya suka genit sama perempuan. Bisek Alexa. Kau benar, tapi syukurlah karena adiknya yang perempuan bisa menjadi pawangnya. Balas Arka tersenyum senang melihat tingkah anak-anaknya yang saling melengkapi. Oh iya sayang, kenalin ini auntie kalian, namanya auntie Alexa. Dia sudah didi anggap seperti adiknya didi sendiri. Ucap Arka memperkenalkan Alexa pada Twins A karena ia takut anak-anaknya yang dewasa tersebut salah paham akan dirinya. Halo auntie Alexa, siapa Twins A serempak? Halo sayang, nama kalian siapa? Tanya Alexa tersenyum manis mensejejarkan tingginya dengan Twins A. Nama tuh Alon auntie, nama tuh Alin auntie, hulu-hulu gemasnya, sini auntie gendong. Ucap Alexa ingin menggendong Twins A, namun dengan cepat, Arin memelototi Aaron, sehingga Aaron yang tadinya semangat ingin digendong oleh auntie cantik terpaksa mengurungkan niatnya. Aaron tidak mau auntie gendong, tawar Alexa heran. Nggak auntie, kan alonnya udah besar, jadi nggak usah endong lagi. Ucap Aaron mengelak. Oh my god, kau benar-benar jentel sayang, ucap Alexa kagum. Of course auntie, ucap Aaron sombong kemudian berjalan santai ke depan, memimpin jalan menuju ruangan ibunya. Namun, karena sikap Aaron yang sombong, membuat ia salah jalan, sehingga seharusnya belok ke kiri, dirinya malah lurus sehingga jalan yang ia tuju adalah ruang mayat. Sayang, ke arah sini jalannya. Panggil Arka yang melihat Aaron berjalan lurus. Butennya ke sini, dad? Tanya Aaron bingung. Di situ kamar pocong, sayang. Kesini kamarnya momi. Ucap Arka membuat bulu kuduk Aaron berdiri. Ia langsung berlari meminta gendong pada sang dadinya. Hahaha, matanya jangan sombong. Ledek Arin menjulurkan lidahnya dalam gendongan Alexa. Hup! Dengus Aaron kesal menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Arka karena malu. Assalamualaikum. Ucap mereka serempak masuk ke ruangan putri. Waalaikumsalam. Jawab putri dan Lisa tersenyum, sedangkan Jimmy sudah pulang karena ada hal yang harus diurusnya. Eh, Alexa sayang, kamu baru datang. Ayo masuk sayang, duduk di sini bareng mama. Ucap Lisa senang karena ia melihat kedatangan Alexa. Baginya Dimas dan Alexa sudah dianggapnya anak sendiri. Iya mah, Alexa baru datang. Maaf ya mah, Alexa gak bisa datang pas nikahannya Arka. Ucap Alexa tak enak hati menurunkan Arin dan memeluk hangat Lisa yang sudah dianggapnya mama sendiri. Iya, tidak apa-apa nak. Oh ya, kenalin ini menantu kesayangan mama. Namanya putri. Ucap Lisa memperkenalkan putri. Halo, apa kabar? Tanya Alexa Rama. Alhamdulillah sudah mendingan. Ucap putri tersenyum yang sudah bisa duduk. Ada apa kamu kesini? Pasti ada masalah kan? Tanya mama saat Lisa menatap Alexa penuh selidik. Arka yang mengerti keadaannya pun langsung membawa twins ah, keranjang satunya lagi dan menidurkan twins ah, dan juga dirinya yang sudah lelah agar tidak mengganggu pembicaraan para perempuan. Mah, Alexa, Higgs. Alexa menceritakan semuanya tentang hubungannya dengan Dimas tanpa ada ditutup-tutupi sedikitpun. Mama Lisa dan putri yang mendengarnya ada perasaan kesal, marah dan senang mendengarnya. Sudah, tenanglah. Ucap mama Lisa lembut menepuk halus punggung Alexa yang bergetar menahan isak tangisnya. Alexa cinta sama Dimas, mah. Tapi, Higgs-Higgs, Alexa masih sakit hati pada Dimas. Ucap Alexa disela-sela tangisnya. Sayang, tatap mama. Dengarin mama, kamu masih cinta sama Dimas? Tanya mama Lisa serius menangkupi pipi Alexa. Masih, mah? Nah, itu semua sudah cukup sayang. Jangan biarkan ego mengendalikan dirimu. Biarlah Dimas saja yang sempat dikuasai oleh egonya. Jangan biarkan dirimu juga ikut dikuasai oleh ego. Cukuplah kesalahan Dimas itu menjadi pembelajaran bagi kalian berdua. Toh, semuanya juga bukan salah Dimas kan? Karena kamu juga ikut menutupi kebenarannya sehingga membuat Dimas salah paham kepadamu. Saran mama, maafkan Dimas. Terima dia. Mama yakin pasti sekarang Dimas sedang tersiksa dengan penyesalan dirinya sendiri. Kasian dia. Mama yakin pasti dia bakalan berubah sama seperti Arka dulu. Tapi lihat sekarang, bagaimana bahagianya Arka setelah menikah. Mama yakin kamu sama Dimas pasti akan bahagia juga. Karena mama cukup tahu siapa Dimas dan siapa kamu. Jelas mama Lisa dengan bijak hingga membuat Alexa berhenti menangis. Iya kak, maafkan mas Dimas. Tidak baik menyimpan amarah dalam hati. Yakinlah, setiap manusia berhak salah, namun setiap manusia juga berhak merubah. Ucap putri lembut mengelus punggung tangan Alexa. Terima kasih, ma. Put. Ucap Alexa senang memeluk dua wanita hebat itu. Sedangkan, seorang pria yang penampilannya berantakan sedang mengurus keberangkatannya menuju Perancis. Ia ingin memulai hidup barunya di sana karena ia tak bisa berdekatan dengan wanita yang ia cintai. Ia takut bila dekat dengan wanita tersebut, dirinya akan melukai wanita itu lagi. Semoga ini menjadi jalan terbaik untuk kita sah. Liri Dimas mengkenggam foto Alexa yang tersenyum manis.